Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 26 September 2022 dalam Pekan Biasa ke-26 Tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Masmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan Renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah roh kudus yang kau janjikan sebagai penghibur yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan rohnya tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ayub, Bab 1, Ayat 6-22 Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga Iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis. Dari manakah engkau? Jawab Iblis. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bersabdalah Tuhan. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab Iblis. Bukankah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka Tuhan bersabda kepada Iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian, pergilah Iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, Sedang lembu sapi membacak, dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, Datanglah orang-orang seba, menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, Datanglah orang lain dan berkata, Orang-orang kasdi membentuk tiga pasukan, Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, Serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, Datanglah orang lain lagi dan berkata, Anak-anak Tuhan lelaki dan perempuan, Sedang makan-makan dan minum anggur, Di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba, Angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari empat penjuru, Dan roboh menimpa orang-orang muda itu, Sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang luput, Sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, Lalu mengoyak jubahnya, Dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia, Dan menyembah katanya. Dengan telanjang, Aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula, Aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, Dan tidak menuduh Allah, Berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Jondongkanlah telingamu kepadaku, Dan dengarkanlah agama ku, Dengarkanlah Tuhan, Pengaduan yang jujur, Perhatikanlah seruanku, Berilah telinga kepada doaku Doa dari bibir yang tidak menipu Jondongkanlah telingamu kepadaku Dan dengarkanlah telingamu Daripada mulah kiranya datang penghakiman Kiranya matamu melihat apa yang benar Bila engkau menguji hatiku Bila engkau memeriksanya pada waktu malam Dan menyelidiki aku Maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan Mulutku tidak terlanjur Jondongkanlah telingamu kepadaku Dan dengarkanlah kautaku Aku berseru kepadamu Karena engkau menjawab aku Ya Allah Sendengkanlah telingamu kepadaku Dengarkanlah kautaku Dengarkanlah perkataanku Tunjukkanlah kautaku Tunjukkanlah kasih setiamu yang hajaib Yang kau yang menyelamatkan orang-orang Yang berlindung Yang berlindung pada tangan kananmu Terhadap pemberontak Jondongkan kautaku Jondongkanlah kautaku Sampai 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 Samp Untuk melayani Dan menyerahkan nyawanya Sebagai tebusan bagi semua orang Alleluia, Alleluia, Alleluia Inilah Injil Suci menurut Lukas Bab 9 ayat 46 sampai 50 Sekali peristiwa Timbulah bertengkaran di antara para murid Yesus Tentang siapakah yang terbesar di antara mereka Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil Dan menempatkannya di sampingnya Lalu ia berkata kepada mereka Barang siapa menerima anak ini demi namaku Dia menerima aku Dan barang siapa menerima aku Menerima dia yang mengutus aku Sebab yang terkecil di antara kalian Dia lah yang terbesar Pada kesempatan lain Yohanes berkata Guru Kami melihat seseorang mengusir setan Demi namamu Dan kami telah mencegahnya Karena ia bukan pengikut kita Tetapi Yesus menjawab Jangan kalian cegah Sebab barang siapa tidak melawan kalian Dia memihak kalian Demikianlah Sabda Tuhan Kasih Tanpa Pamri Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari Barang siapa menerima anak ini demi namaku Dia menerima aku Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Salam damai dan sukacita dalam kasih Allah Hampir sebagian besar orang Indonesia yang mengenyam sekolah taman kanak-kanak Pasti mengenal lagu Kasih Ibu Lagu ini populer bersama lagu Bintang Kecil Naik-naik ke puncak gunung Dan cicak-cicak di dinding Kata-kata dalam lagu Kasih Ibu sangat sederhana Namun sungguh mendalam maknanya Kasih Ibu kepada Betta Tak terhingga sepanjang masa Hanya memberi Bagai sang surya menyinari dunia Si Anak sedang menyinari dunia Dan mengagumi kasih ibunya Yang tercurah kepadanya Dalam kesaksian si Anak Kasih sang Ibu sangat menyinari dunia Kasih Ibu sungguh besar luar biasa Kasih Ibu sangat menyinari dunia Kasih Ibu sangat menyinari dunia Kasih Ibu sangat menyinari dunia Pada zaman sekarang Menerima dia Artinya Bagaimana seseorang itu menjadi Kristen Menjadi pengikut Kristus Yesus meminta kita untuk memberikan kasih kepadanya Dan kepada sesama Terutama kaum kecil dan lemah Seperti menerima seorang anak kecil Seperti seorang ibu mencintai anaknya Bagaimanapun keadaan si anak Kasih Ibu akan selalu tercurah Menerima seorang anak Adalah mencintai dan merawatnya Dengan sepenuh hati Habis-habisan Dan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan Seperti dicontohkan dalam Bacaan pertama tentang Ayub Ayub adalah seorang yang cintanya tulus Dan sangat besar kepada Allah Terbukti bukan hanya saat senang Dan sejahtera saja dia mencintai Tuhan Bahkan setelah melalui pengujian Dan semua cobaan berat Dia tetap teguh dalam cintanya kepada Tuhan Tidak sekalipun dia mengutuk Tuhan Atau berpaling darinya Bahkan ketika semua orang yang dikasihi Dan dimilikinya Diambil daripadanya Orang yang cinta kasihnya Murni Tidak menemukan ketentraman di dalam apa yang diberikan kepadanya Melainkan Ia menemukannya di dalam Tuhan Yang melebihi segala pemberian Tindakan tanpa pamrih Adalah sikap dasar yang dibutuhkan oleh semua orang Kaum pembaharu Revolusioner Dan semua orang Kristen Marilah kita berlaku tulus Marilah kita berdoa Ya Bapak di surga Bapak Tuhan kami Yesus Kristus Bapak yang berbelas kasih Dimuliakanlah namamu Karena engkau telah berkenan mengingat kami hambamu orang Papa ini Kami bersyukur kepadamu ya Bapak Karena engkau berkenan datang ke dalam hati kami Dan berdiam di dalamnya Karena cinta kami yang lemah ini Kami mohon Sudilah engkau memberikan kekuatan Dan didiklah kami dalam ajaranmu yang suci Bebaskanlah kami dari nafsu jahat Dan sembuhkanlah hati kami Dari segala keinginan yang tak terkendali Agar dengan hati yang bersih Kami pantas membangun cinta kasih Tahan menderita Dan teguh dalam pengabdian Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!